Assalamualaikum teman-teman untuk belajar rajut kita memerlukan benang dan hakpen untuk hakpen ini ukuran 3 dan 4 saya memakai hakpen ukuran 4 nah hal pertama yang harus kita pelajari membuat simpul kalau versi saya membuat simpulnya kita pegang benangnya seperti ini ini bagian bawah kemudian yang panjang bagian atas selanjutnya hakpennya kita tempelkan ke benang kemudian kita putar nah putarnya seperti ini jika sudah diputar seperti ini kita ambil bagian atas ini bagian yang panjang kemudian kita masukkan pada lubang ini caranya hakpennya kita taruh kita lekatkan di benang tadi hakpennya seperti ini kemudian kita putar kemudian kita putar nah kenapa seperti ini kita harus menyesuaikan yang ada di bolongan ini kalau kita seperti ini tidak akan masuk hakpennya kalau kita seperti ini juga tidak akan masuk jadi kita harus menyesuaikan nah kalau misalnya seperti ini akan masuk jadi setelah kita putar kita masukkan pada lubang ini nah dikatakan berhasil apabila kita bisa dikecilkan atau dibesarkan nah ini sampulnya sudah jadi jadi